Halo Sobat Inspirasi News, kembali bertemu dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh publik, tokoh politik, dan berita-berita viral yang terjadi di manca negara maupun di Indonesia. Kali ini berita viral soal kebobrokan ke Menpora yang terbongkar gegara Thomas K. Dan Jokowi pun diminta segera mencopot Zainuddin Amali yang sekarang menjabat Menpora. Dan kemudian ada usulan untuk menggantinya dengan Taufik Hidayat. Nah bagaimana kan beritanya, bagaimana ceritanya, yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News. Sekali lagi, like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap letikan jarimu. Meskipun Indonesia menjadi juara Thomas Kapp alias Piala Thomas 2020, namun polemik justru muncul. Polemik itu mencuat lantaran bendera merah putih tidak berkibar di ajang bergengsi Thomas Kapp. Lantaran Ladi atau Lembaga Anti-Doping Indonesia masih terkena sanksi imbas tidak memenuhi program pemenuhan doping selama 2020 dan 2021. Diketahui dalam gelaran Thomas Kapp tersebut hanya dikumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan berkibar bendera PBSI. Kejadian ini pun sempat menjadi perhatian dan menuai komentar. Termasuk dari legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat. Selain itu, kegemaran warganet di media sosial pun tak terbendung, khususnya kepada Menpora Zainuddin Amali. Tagar Menpora pun sempat memuncaki trending topic di Twitter, menyusul kemenangan Indonesia, dan berhasil memboyong Piala Thomas Kapp ke tanah air. Bahkan tidak sedikit yang mendesak agar Presiden Jokowi Dodo mencopot Zainuddin Amali dari jabatan Menpora. Desakan itu misalnya datang dari tokoh NU Umar Hasibuan atau Gus Umar dalam pernyataannya belum lama ini. Dia menyebut bahwa imbas kemenangan Indonesia dalam Thomas Kapp justru memberikan dampak positif karena masalah besar soal sanksi kepada Indonesia terungkap. Kalau Indonesia tidak jadi juara Piala Thomas, kita tidak akan tahu ada masalah sebesar ini, kata Gus Umar dalam tweetan yang dilihat di Jala Media Senin 18 Oktober 2021. Ia meminta agar Jokowi segera mencopot Menpora karena dinilai mempermalukan Indonesia di mata dunia. Pak Jokowi tolong copot menteri ini karena memalukan Indonesia di mata dunia, ujarnya. Gus Umar menambahkan bahwa sejak Merdeka baru kali ini lagu Indonesia Raya berkumandang mengiringi berkibatnya bendera PBSI. Sejak Indonesia Merdeka baru sekarang lagu Indonesia Raya berkumandang tapi yang dikibatkan bendera PBSI bukan Merah Putih tegasnya. Sebelumnya memang mainpora bahkan Ladi telah menyampaikan permohonan maaf terkait dengan insiden bendera Merah Putih yang tidak dikibatkan di Thomas Kapp. Zainuddin Amali mengatakan pihaknya akan segera menangani hal tersebut. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat di Indonesia, kita akan serius menangani hal tersebut. Ucapnya dalam pernyataan resmi Senin 18 Oktober 2021. Seruan untuk mencopot menteri pemuda dan olahraga Zainuddin Amali dari jabatannya itu memang tidak berhenti menggema di media sosial. Dan gelar juara di Denmark ini meskipun menambah koleksi Indonesia di Piala Thomas menjadi 14 titel dan lebih unggul dari Cina yang saat ini baru mengoleksi 10 gelar juara. Menjadi tercoreng karena Indonesia dijatuhi sangsi oleh badan anti-doping dunia dan penyebabnya bendera Merah Putih tidak bisa hadir di sana dan berkibat di sana tetapi diganti bendera PBSI. Dan ini pun membuat tokoh muda NU lainnya yakni Ulil Absar Abdallah mengusulkan agar Lenggeda Butangkes Indonesia Taufik Gidayat jadi Mempora. Taufik Gidayat layak jadi Mempora. Suaranya yang lantang mengkritik keteledoran ke Mempora menangani soal doping sehingga Merah Putih tidak bisa berkibar kemarin di Denmark sangat jenuin. Sekali-kali Mempora dipegang oleh seorang olahragawan tulis Ulil Absar Abdallah lewat akun Twitternya. Sebelumnya Mempora Taufik Gidayat menyampaikan kritik keras ke Mempora atas masalah itu. Selamat Piala Tomaskar kembali ke Indonesia. Terima kasih atas kerja kerasnya tim bulu tangkis Indonesia. Tapi ada yang aneh bendera Merah Putih tidak ada diganti dengan bendera PBSI. Ada apa dengan Ladi dan pemerintah kita khususnya Mempora, Kony dan Koi kerjamu selama ini ngapain aja? Bikin malu negara Indonesia aja. Jangan ngarep jadi tuan rumah olimpik oleh Piala Dunia. Urusan kecil aja gak bisa beres. Kacau dunia olahraga ini. Tulis Taufik lewat akun Instagramnya. Bu, Indonesia Laya masih bisa bu. Nyanyi semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah daramu, disanalah aku berdiri dan bantu imu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, indonesia bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangsa ku, bangsa ku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badunya. Untuk indonesia raya. Indonesia raya, merdeka-merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka-merdeka. Hiduplah indonesia raya. Indonesia raya, merdeka-merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka-merdeka. Hiduplah indonesia raya. Hiduplah indonesia ring-meera. Hiduplah indonesia ring-meera. Seperti penuh sumber. Terima kasih. sub indo by broth3rmax